Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Mereka juga menganggap Anies Baswedan telah berhianat terhadap koalisi perubahan. By the way guys, kita semua kaget ya sama penghianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap koalisi perubahan dan persatuan yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Padahal yang meminta Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi perubahan, yaitu Anies Baswedan sendiri. Tapi ternyata yang menghianati Anies Baswedan sendiri. Selain itu, yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Dan inilah isi surat yang dikirimkan oleh Anies Baswedan dan dikirimkannya langsung kepada Mas Ahaye. Di sini Mas Anies Baswedan yang menulis sendiri. Di sini Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan dalam menghadapi Pilpres 2024 besok. Jadi yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya itu bukan Mas Ahaye, tapi Anies Baswedan sendiri. Surat tersebut dikirimkan Anies Baswedan kepada Mas Ahaye pada 25 Agustus 2023. Tapi apa? Hanya dalam hitungan hari, Anies Baswedan tiba-tiba berhianat. Kawannya sendiri di koalisi perubahan dihianati. Surat yang meminta Mas Ahaye mendampingi Anies Baswedan. Pada Pilpres 2024 hanyalah omong kosong. Dan pengkhianatan tersebut tetap terjadi. Di mana etikanya seorang Anies Baswedan? Kalau emang Anies Baswedan mau keluar dari koalisi, kemudian mau mengganti cawapres, kan bisa bicara baik-baik. Sebelum memulai yang baru, sudah hidul luka PP. Bicara baik-baik, jangan jadi pengecut. Jangan tiba-tiba membuat koalisi baru. Di saat masih terkait dengan koalisi perubahan dan perbaikan. Panis, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya, Pak. Bukan pengkhianatan. Kalau teman sendiri aja dihianati, apalagi rakyatnya. Lawang janji-janji dia yang dibuat sendiri aja dihianati. Apalagi sama rakyat. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang. Bahwa Pak Anies ini ternyata pandai merangkai kata-kata. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Serapat apapun kalian tutupi pengkhianatan itu, pasti terbonggung. Ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas Ahaye. Eh? Loh, 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 loh. Kok bisa? Kok bisa? Hah? Ah? Masa sih? Cici? Masa sih? Kok nggak tahu saya? Aduh. Itulah. Belum apa-apa sudah. Begini ya. Hah? Johanes gawat kali ah. Memang. Hihihi. Aduh. Nggak jadi deh perubahan. Hancur, hancur. Kok bisa seperti ini? Ada apa ini? Hah? Kok nggak ada telpon saya, Mas Ahaye? Apa gua bilang? Mantap. Cak Imin kan bukan orang lama masih. Puluhan tahun yang lalu ya, saya anggap adik saya. Cak Imin juga pernah di sini, di kantor ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Satio. Ya, kalian ingat itu. Nah, Togus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat ini cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi, dipaksa untuk menghilangkan apa-apa itu. Saya kurang memahamin itu, betul-betul. Sebagai kakak, bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya, udah. Secara psikologis aja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Nggak mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan, kita nggak tahu. Apakah ini keputusan resmi? Apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin? Kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya, Fritz Alorboi. Kali ini saya mau komentari terkait dengan komentar teman-teman Demokrat. Di mana, terkait dengan Wapres, mereka mengklaim dan mengatakan di media sosial bahwa ada pengkhianatan di internal Anies maupun Nasdem. Saya pikir komentar ini adalah komentar yang tidak sehat. Komentar yang tidak benar. Mengapa? Tiga partai itu sepakat bahwa Wapres ditentukan oleh Pak Anies Baswedan. Lantas kalau Pak Anies tidak memilih AHY, kok diributin? Loh kan, biarkan Pak Anies yang menentukan siapa Wapresnya. Kenapa Demokrat mengotot harus AHY yang jadi Wapres? Sementara menurut saya secara pribadi, ketika Pilgub DKI saja AHY kalah kok. Terus kenapa kita ngotot? Kalau Nasdem atau Pak PKS memaksakan Anies dan AHY, menurut saya kita dalam keadaan kekalahan besar. Tidak menang. Jadi keputusan untuk mengambil Caimin atau Kofifa atau Yeni Wahid adalah hal yang tepat. Saya lebih setuju kalau Wapresnya dari kaum NU. Kita ketahui NU Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya kuasai banget. Jadi saya setuju kalau Anies duet dengan Caimin. Tetapi menurut saya, apapun minumannya, te Alor adalah minuman kesukaan. Siapapun Wapresnya, Anies Baswedan adalah pilihanatik. Dari kemarin-kemarin saya bilang bahwa saya mendukung Pak Anies itu tidak ada kepentingan. Tidak ada embel-embel. Saya mendukung secara tulus, penuh dengan cinta, penuh dengan pengorbanan. Karena itu siapapun Wapresnya, Anies tetap jagoanku. Salam dari Ketum Betamanis. Salam dari pendiri Relon Api, Fritz Alor Boy. Tetap mendukung Anies. Ya, setuju juga kalau Caimin jadi Wapres. Yang lain, ntar dulu. Tunggu dulu. Seperti Mas Ahaye, nanti ajalah masih muda. Tunggulah di tahun-tahun selanjutnya. Berikan kesempatan yang senior-senior. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekarang jam 18.50. Sesuai dengan instripsi dari DPP. Kami menurunkan baliko yang bergambar Anies Baswedan. Sekali lagi, DPC Partai Demokrat, Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan presiliris yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat. Menurunkan baliko yang bergambar Anies Baswedan. Sejak saat ini. Demikian informasi ini yang kami sampaikan. Kepada seluruh warga Cianjur khususnya. Bahwa sudah ada hal yang tidak ditubatkan. Bahwa Anies Baswedan ternyata membianati Partai Demokrat dan Mas Ahaye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan? Oh, diturunkan guys. Turunkan. Dan seluruh warga Cianjur yang bergambar Anies. Pada kesempatan pertama kami menurunkan juga kepada seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Cianjur untuk menurunkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah terjadi pengkhianatan terhadap proses politik kait penentuan Jawa Prek. Oleh karena itu, kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor berserta seluruh struktural Kabupaten Bogor dan para lelawan menolak Anies Rasid Baswedan sebagai orang atau tokoh pengkhianat politik. Instruksikan pada seluruh struktural Partai Demokrat, Bacalek, pengurus PAC, ranting, dan lelawan untuk mencobot seluruh koto Anies Rasid Baswedan. Pengkhianat! Pengkhianat! Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Koalisi perubahan semakin buka, Nasdem tusuk Demokrat dari belakang, kader Demokrat Jawa Barat ini mundur dari Demokrat dan pindah ke Nasdem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan kalau akhirnya terjadi perkawinan Nasdem dengan PKS, AHY, lagi-lagi gigit jari, gak jadi calon wakil presiden lagi. Anggota DPRD Jawa Barat, ASEP Wahyu Wijaya, memutuskan untuk mundur dari Partai Demokrat pada Jumat 14 April 2023. Pusai berhenti sebagai kader partai besutan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Membang Yudhoyono atau SBE. ASEP berlabuh ke Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Keputusan untuk bergabung ke Partai Nasdem diumumkan ASEP dalam konferensi pers di kantor Partai Nasdem Kabupaten Bogor, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Sukaraja, Selasa, 18 April 2023. Hari ini pada tanggal ganjil bulan Ramadan ini, saya memutuskan sikap politik untuk bergabung dengan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, kata ASEP di Sukaraja, Selasa, 18 April 2023. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan ASEP berlabuh ke Partai Nasdem. Pertama, Nasdem merupakan partai pertama yang merani menjalankan Anies Rasid Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024, tanpa mahak dan tidak meminta bayaran apapun, kecuali dengan satu syarat terus menjaga NKM. Ya guys, rupanya ketika ditinggal oleh Anies Baswedan, di mana Anies lebih memilih Cak Imin ketimbang AHY guys, SBY malah bersyukur ya. Karena dia merasa telah dibebaskan dari dosa. Nah seperti apa? Lengkapnya guys ini ditulis di tribunnewsbogor.com. Baik, disini saya akan langsung membacakan saja guys ya, kenapa kemudian si SBY tersebut malah merasa bersyukur. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhiono mengucap syukur setelah ditinggalkan oleh Capres Anies Baswedan. SBY mengatakan, meski partainya dikhianati, ia tetap bersyukur lantaran Tuhan Yang Maha Esa telah menunjukkan jalan yang terang. Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 itu mengaku tidak bisa membayangkan jika koalisinya hancur jelang detik-detik akhir pendaftaran Capres dan Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Ia juga mengaku tidak bisa membayangkan jika terus berkoalisi dengan orang yang tidak memiliki sifat kepemimpinan, yakni jujur dan amanah. Lagi-lagi, kata SBY, Tuhan Yang Maha Esa menyelamatkan Partai Demokrat dari orang-orang dinilainya penuh kezaliman jika diberikan kesempatan menjadi pemimpin. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Pasalnya, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan lebih berpaling memilih Muhammad Iskandar atau Caimin sebagai Cawapresnya di Pilpres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat meminta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk mendampinginya sebagai Cawapresnya untuk pemilu 2024 mendatang. Ya guys, itulah alasan SBY kenapa kemudian dia merasa bersyukur ketika ditinggal oleh Anies Baswedan. Menurut SBY, sosok Anies Baswedan ini tidak layak menjadi seorang pemimpin karena dianggap tidak jujur dan tidak amanah. Kemudian SBY juga menilai bahwa orang ini yang dimaksud adalah Anies Baswedan akan melakukan penuh kezaliman katanya dia jika kemudian diberi kesempatan menjadi pemimpin, yaitu dalam hal ini yang dimaksud adalah Presiden Republik Indonesia guys. Ya entahlah apa yang sebenarnya dirasakan oleh SBY, apakah memang murni apa yang dia sampaikan itu bahwa Anies Baswedan ini adalah sosok yang tidak layak untuk jadi pemimpin atau hanya gara-gara dia kecewa karena ditinggal oleh Anies Baswedan dan lebih memilih kepada Caimin guys. Hanya publik nanti ya yang bisa menilai apakah yang disampaikan oleh SBY ini pure, memang penilaian secara objektif atau hanya didasarkan pada rasa kekecewaan saja guys. Sekian video kali ini dan terima kasih.